Intro Halo teman-teman di Jitalku, kemarin bangcu Wah padahal filmnya udah familiar banget ya Tapi demi Muhammad Akbar, Hasbi Setia, Haris Muhammad, Natali, Rizky Ramadan, dan Yonah Hari ini saya rasa akan lanjut merekap sequel kedua Fast and Furious, rilisan tahun 2003 Nah, kalau di film sebelumnya Brian sengaja menolong Dominic dari kejaran polisi Gimana ya nasibnya setelah itu? So, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya Let's go! Setelah menyelamatkan Dominic beberapa waktu yang lalu, Brian keluar dari kepolisian Dan memilih untuk jadi pembalap ilegal di Miami Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, Brian terus mengikuti balapan Dan kali ini, dia mendapatkan tawaran dari teman barunya yaitu Tetch Parker Karena kebetulan salah satu peserta balapan tidak bisa hadir Dalam waktu 4 menit, Brian pun sampai di lokasi menggunakan mobil Skyline-nya Tapi sebelum balapan dimulai, dia minta uang taruhannya ditambah Atau kalau tidak, balapan tidak akan dimulai Mendengar itu, lawan Brian menolak Tapi setelah Brian meremehkan mereka dan emosisi lawan terpancing Uang taruhan pun setuju untuk dinaikkan Dalam balapan kali ini, ternyata Brian stuck di posisi kedua Karena Jack terus menghalanginya Tapi saat mereka hampir sampai di garis finish Parker memberikan rintangan yang cukup berat Di mana Parker menaikkan jembatan Selesai mendapatkan uang taruhannya, Brian tiba-tiba tertarik oleh seorang wanita yang sedari tadi memandanginya Cuma belum sempat mereka berkenalan, tiba-tiba agent B.A. Chukai Amerika Serikat datang menyeregap mereka Dalam pengejaran ini, Brian sudah berusaha untuk menghindar Tapi gara-gara mobilnya tertembak oleh alat ISD atau alat seperti tombak Mobilnya tiba-tiba berhenti dan Brian pun akhirnya tertangkap Ternyata tertangkapnya Brian sudah direncanakan oleh Bill Keynes Dia sengaja ditangkap karena diminta untuk menjalankan suatu misi Dan misi itu adalah Brian harus menjebak seorang kartel narkoba kelas kakak bernama Veron Dengan cara berpura-pura menjadi anak buah Veron yang bertugas mengangkut uang hasil penjualannya Jika Brian setuju untuk menjalankan misi ini, Bill Keynes berjanji untuk menghapus catatan kriminalnya Tapi kalau tidak, dia akan mengungkap semua pelanggaran yang sudah Brian lakukan agar Brian masuk penjara Tidak punya pilihan lain, Brian pun terpaksa menyetujuinya Tapi dia tidak ingin berpartner dengan anggota B.A. Chukai yang sudah disediakan Melainkan dengan teman pilihannya sendiri, seorang mantan Arabidana bernama Roman Pierce Kesokan harinya, Brian pergi ke Barstow, California untuk menemui Roman ditemani oleh Bill Keynes Dan melihat kemampuan mengembudi Roman, kini Bill Keynes yakin kalau Roman pasti akan cocok untuk misi ini Walaupun dia agak heran dengan catatan kriminal Roman yang cukup banyak Termasuk yang kini sedang Roman jalani menjadi tahanan rumah dengan gelang pelacak di kakinya Saat balapan itu berakhir dan Roman melihat Brian bukan ucapan selamat datang yang diberikan Tapi rasa dendam, karena ternyata dulu saat Brian menjadi polisi dirinya pernah membuat Roman dipenjara Dan hal tersebut sangat menyebalkan Mengingat kejadian itu, Brian pun merasa menyesal Maka dari itu, dia ingin menebusnya, mengajak Roman untuk bekerja sama dengan bayaran semua catatan kriminal Roman akan dihapus Lalu disinilah Brian kembali bertemu dengan wanita kemarin malam Yang ternyata dia adalah seorang agent biacukai Barama Monica yang telah menyamar sebagai kekasihnya Veron Setelah mendapatkan mobil baru untuk mendukung penyamaran mereka Monica telah menyusun rencana agar Brian dan Roman diterima sebagai anak buah Veron Makanya mereka berangkat bersama-sama untuk memulai misi tersebut Namun sesampainya mereka di lokasi, Brian dan Roman tidak langsung menjadi anak buah dari Veron Tapi mereka harus mengikuti lomba yang dibuat oleh Veron terlebih dahulu Dimana para peserta diminta untuk mengambil sebuah paket yang berada di dalam mobil Ferrari milik Veron yang telah disita di dermaga Dan yang berhasil mendapatkannya lebih dulu, maka mereka pantas untuk menjadi anak buahnya Dalam perlembaan ini banyak peserta yang telah gagal karena tak sanggup mengambudikan mobilnya lebih cepat lagi Tapi tidak dengan Brian dan Roman, karena punya trik pengemudi yang tidak bisa diragukan lagi Sebagai tim mereka pun berhasil sampai dan mendapatkan paket itu mendahulu yang lain Namun cok, baru saja mereka sampai di lokasi, tiba-tiba agen Bea Chuka yang bernama Mark datang untuk menangkap keduanya Ternyata mobil baru yang diberikan telah dipasang GPS Lalu menyadari mobil dibawa pergi menuju ke dermaga Mark kira Brian dan Roman akan kabur, makanya dia langsung menyusul Melihat hal tersebut, Roman dan Brian cukup terkejut Tapi karena tidak mau misi mereka gagal gara-gara kesalahpahaman ini Roman pun langsung berimprovisasi dengan menembaki mobil Mark lalu segera kembali kepada Veron Berhasil memenangkan lomba, Veron langsung menyambut Brian dan Roman lalu mengajak mereka untuk makan bersama Di dalam sana, Roman yang songgong ini bertanya Kenapa lomba yang diberikan terasa muda bahkan saat masuk saja mereka tidak dicegat oleh penjaga Veron pun menjawab, dia hanya ingin melihat kemampuan calon anak buahnya Dan ternyata, dermaga itu milik Veron sendiri, lalu paket yang barusan mereka ambil hanyalah sebatang udut Selanjutnya, mereka mulai membicarakan pekerjaan yang nanti akan dilakukan oleh Brian dan Roman Tapi sebelum menentukan berapa bayaran yang akan mereka dapatkan Veron mengundang Brian dan Roman untuk datang ke pestanya yang diadakan pada sebuah klub nanti malam Selesai berdiskusi singkat dengan Veron, Brian mengajak Roman ke tempat Hedge Parker Memberitahu Roman bahwa Parker adalah teman baiknya sekaligus minta tempat tinggal sementara untuk Roman Setelah Parker setuju untuk membantu, Brian meminta tolong kepada temannya yang lain yaitu Jimmy Untuk mengecek GPS yang ada di dalam mobilnya Dan diketahui lah kalau GPS yang terpasang bukan GPS biasa Alat itu tidak bisa dilepas begitu saja karena terhubung dengan mesin yang lain Di waktu yang sama, ternyata Brian mengetahui bahwa ada anak buah Veron yang mengikuti mereka Maka dari itu, agar tidak dipuntuti terus-menerus Roman disuruh untuk mengganggu mereka hingga keduanya punya kesempatan untuk melarikan diri Selanjutnya, mereka kembali bertemu dengan Bill Keynes dan agent yang lain Di sana sempat terjadi ketegangan tuh antara Roman dan Mark Gara-gara Mark tidak terima mobilnya ditembaki oleh Roman Tapi untunglah Brian berhasil menenangkan mereka dan berusaha menjelaskan kepada Mark Kalau Roman hanya sedang berimprovisasi agar penyamaran mereka tidak ketahuan Setelah keadaan sudah tenang, Brian pun melapor kepada Bill Keynes Kalau dia dan Roman berhasil diterima menjadi anak buah Veron Cuman kekhawatirannya sekarang adalah Monica Mengingat dulu dirinya pernah berkhianat dengan menolong Dominic kabur dari polisi Brian curiga Monica akan melakukan hal yang sama Tapi demi kelancaran Miss ini, Brian dan Roman akan berusaha semaksimal mungkin Walaupun akhirnya kekhawatiran itu akan terjadi Selesai laporan, Roman protes kepada Brian Bahwa nyawa mereka taruhannya kalau sampai Mark melakukan hal bodoh seperti kemarin lagi Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Brian langsung memberikan solusinya Dimana mereka membutuhkan dua mobil lagi Dan satu-satunya cara adalah dengan mengadakan balapan dan taruhannya adalah mobil Dibantu oleh Parker, Brian menantang dua peserta yang ikut lomba milik Veron tadi siang untuk balapan dengannya Dan balapan kali ini aturannya adalah bergantian dengan Roman yang akan menjadi peserta pertamanya Dengan gaya songongnya, lagi-lagi Roman berpikir dirinya akan unggul melawan-lawan Tapi ternyata dia harus kalah dan membuat Brian telat mengambil start di balapan kedua Untungnya Brian tidak menyerah begitu saja, co Agar bisa menyusul lebih cepat, dia sengaja menghadapkan mobilnya dengan mobil lawan Hingga berhasil membuat lawan takut aluk keluar jalur dan akhirnya kemenangan bisa Brian dapatkan Sesuai undangan, Brian dan Roman datang ke sebuah klub malam Dimana pesta milik Veron diadakan Sesampainya di sana, ternyata Veron belum datang Maka dari itu, Brian mencuri kesempatan untuk mengobrol dengan Monica Tapi tanpa dia sadari, Veron tiba-tiba mempergoki kedekatan mereka dan hal itu sangat tidak disukainya Namun anehnya, Veron tidak langsung marah Dia mengajak Roman dan Brian masuk ke ruangan VIP-nya Lalu disuruh untuk melihat bagaimana dirinya menyiksa seseorang Di sini, Veron menyiksa seorang detektif yang seringkali menggagalkan bisnisnya Dan agar detektif itu mau diam, Veron meletakkan tikus god ke perut si detektif Dan membiarkan tikus itu menggigiti perutnya Cara Veron menyiksa orang itu benar-benar sangat kejam Hingga si detektif berteriak memohon untuk dilepaskan Sambil berjanji dia tidak akan pernah mengganggu Veron lagi Dan ternyata inilah cara Veron untuk mengancam Brian Dia tidak segan-segan untuk memberikan siksaan kejamnya Kalau Brian ketahuan main-main dengan dirinya Ternyata ancaman itu juga berlaku untuk Monica Cuman Monica yang juga tertarik kepada Brian Tidak peduli dengan ancaman itu Dan Neka diem-diem pergi menemui Brian ke tempat tinggalnya Di sana dia memperingatkan Brian bahwa setelah misi pengantaran uang dilakukan Veron berniat membunuh Brian dan juga Roman Lalu setelah itu dia akan kabur ke luar negeri Di waktu yang sama ternyata anak buah Veron datang ke lokasi tempat tinggal Brian Karena mereka percaya Monica kabur untuk menemui Brian Tidak mau semua kaca begitu saja Roman pun berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka Lalu disusur oleh Brian Awalnya sempat terjadi ketegangan Tapi untungnya Monica berhasil mendapatkan celah untuk kabur dari tempat tersebut Tidak lama kemudian Veron datang melarai Brian, Roman, Roberto, dan Henry Dia juga ingin memberitahu kalau besok Brian dan Roman bisa langsung bekerja Tapi Roberto dan Henry akan ikut satu mobil untuk mengawasi keduanya Setelah mengetahui pekerjaan mereka dan info dari Monica tentang rencana Veron yang ingin kabur ke luar negeri Brian dan Roman langsung melaporkannya kepada Bill Keane serta agent yang lain Nah mendengar laporan itu Mark langsung semangat Ia ingin Brian dan Roman menjalankan rencana yang sudah dibuatnya dengan sebaik mungkin Atau kalau tidak mereka akan dipenjara Merasa hanya dimanfaatkan apalagi mereka juga tidak diberi perlindungan ekstra Padahal Veron berniat membunuh keduanya Brian dan Roman mulai menyusun rencana mereka sendiri Mulai dari memilih gedung dan juga memodifikasi dua mobil yang mereka menangkat di lomba sebelumnya Dibantu oleh Tetch Parker dan kawan-kawan Dan setelah semuanya siap Keesokan harinya Brian dan Roman langsung otw ke lokasi tempat disembunyikannya semua uang Veron Sedangkan para polisi bersiap untuk melakukan penyergapan di landasan udara Diketahui lah semua uang itu disembunyikan pada dinding rumah Dan selama pengangkutan uang ternyata detektif Whit yang kemarin malam disiksa oleh Veron masih berani memata-matai Lalu mengirimkan polisi lokalnya untuk menyerga Brian dan kawan-kawan Karena Brian dan Roman punya rencananya sendiri Roman sengaja menabrakan mobil lain ke arah mobil polisi Hingga mereka punya kesempatan untuk kabur Dalam aksi kejar-kejaran ini Brian dan Roman berusaha memacu mobilnya dengan secepat mungkin Sambil menghindari kejaran polisi Tapi di tengah jalan mobil Brian kembali tertembak ISD yang membuat mobilnya hampir berhenti Tidak mau menyerah begitu saja Brian langsung menyuruh Roberto untuk ambil alih kendali Sedangkan dirinya akan berusaha mencabut alat tersebut Aksi ini cukup sulit untuk dilakukan Apalagi saat Brian melepas ISD Kakinya masih terus menginjak gas Tapi ternyata Brian berhasil melakukan tugasnya Dia melempar benda itu ke mobil polisi Lalu segera kabur menuju gedung Karena Brian dan Roman sudah langsung pergi ke landasan udara Dimana sudah banyak polisi yang bersiap untuk menyergap Bill Keynes menyuruh yang lain untuk mengikuti dan mengepung keduanya di gedung itu Tapi saat sampai ratusan mobil keluar dan membuat polisi kebingungan Karena ada helikopter pengawas Bill Keynes berhasil melihat Brian dan Roman lalu memojokkan mereka ke tepi pantai Tapi ternyata Joe yang mengemudikan mobil tersebut adalah Parker dan Suki Sedangkan Brian dan Roman menggunakan mobil yang mereka modifikasi Agar bisa lolos dari pengejaran polisi Apa yang dilakukan oleh Brian dan Roman bukan berarti mereka ini ingin berhianat kepada Bill Keynes Tapi cara mereka terbukti jauh lebih efektif Roman lalu memukul Enric dan setelah itu mengeluarkannya dari mobil dengan kursi yang sudah dimodifikasi Tapi ketika Brian akan melakukan hal yang sama Roberto bilang ada perubahan tujuan Dimana Ferran tidak menunggu di landasan udara Melainkan di dermaga Alhasil penyergapan polisi pun gagal Dan Roman yang mengetahui hal itu langsung menyusul Karena mungkin Brian sudah terpojok dan terancam akan dibunuh oleh Roberto Ternyata, oh ternyata Selama ini Ferran sudah tahu kalau Monika adalah agen beacuka yang sedang menyamar Lalu karena Brian dan Roman direkomendasikan oleh Monika Ferran pun jadi tahu kalau mereka sudah bekerja sama Jadi untuk menjebak Brian Monika sengaja diberitahu kalau nanti Ferran akan pergi ke landasan udara Padahal nyatanya dia akan pergi ke dermaga Setelah mendapatkan uangnya Ferran menyakap Monika dan akan membawanya pergi Sedangkan Roberto ditugaskan untuk membunuh Brian di dalam mobil Tapi sebelum hal itu terjadi Roman datang menabrakan mobilnya dan membantu Brian melumpuhkan Roberto Melihat Ferran kabur Brian dan Roman langsung pergi menyusul secepat mungkin Awalnya Brian bingung bagaimana caranya untuk sampai ke kapal itu Tapi ketika dia melihat ada jembatan di ujung jalan Brian pun menambah kecepatan mobilnya hingga berhasil melompat ke dalam kapal Kini Ferran pun akhirnya berhasil ditangkap dan semua uangnya langsung diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti Sesaat setelahnya, Bill Kins dan Monica menghampiri Brian dan Roman Mereka mengucapkan terima kasih karena Brian dan Roman sudah bekerja sama dengan baik Sambil bilang kalau kini mereka sudah bersih dari catatan kriminal sehingga bisa pergi kemanapun dengan bebas Mendengar itu, keduanya pun senang Roman juga kemudian memutuskan untuk tinggal di Miami saja Dan akan membuka bengkel menggunakan sebagian uang milik Ferran yang berhasil dia sembunyikan di balik bajunya Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!